Hampir tidak ada keraguan tentang kualitas yang dibawa Lionel Messi ke Barcelona. Berbagai trofi sudah ia persembahkan untuk klub Katalan. Namun, tahukah kamu bahwa dalam perjalanannya Lionel Messi hampir saja meninggalkan Barcelona? Ya, kisah itu terjadi pada tahun 2014 silam. Lionel Messi dikabarkan hampir meninggalkan Barcelona pada saat itu. Sebelum diakinkan untuk tetap tinggal di Kemnu oleh mantan manajer Tito Villanova, 6 hari sebelum kematian pelatih asal Spanyol itu. Tito Villanova mengembuskan napas terakhir setelah berjuang melawan penyakit kanker yang dialaminya. Lionel Messi menjadi salah seorang pemain yang bersedih dengan kepulangan mantan pelatih Barcelona itu. Messi dan Tito Villanova dikabarkan memiliki hubungan yang dekat. Villanova juga menjadi salah satu alasan Messi bertahan di El Barca. Mantan asisten Villanova di Barcelona, Jordi Roura, mengungkapkan rahasia terkait Villanova dan Messi. Roura mengatakan bahwa Villanova meyakinkan Messi untuk bertahan di Barcelona 6 hari sebelum meninggal. Roura mengklaim Messi sudah membelatkan tekad untuk meninggalkan Barcelona usai musim 2013-2014. Namun, Villanova yang juga merupakan asisten Pep Guardiola di Barcelona, meyakinkan Messi untuk bertahan dalam pembicaraan empat mata. 6 hari sebelum Villanova meninggal, pertemuan terjadi di mana Villanova meyakinkan Messi kalau keputusan terbaik adalah bertahan dan Barcelona adalah klub terbaik untuknya. Mereka bertemu dan meskipun saya tidak ada di sana, saya tahu mereka menghabiskan beberapa jam berbicara. Saya melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang mereka katakan. Tetapi Leo memutuskan untuk tetap di sini dan kami berharap itu akan terjadi untuk bertahun-tahun. Musim 2013-2014 memang bukanlah musim yang baik bagi Messi. Sehingga ia berpikiran untuk meninggalkan Barca. Namun, percakapan dengan Villanova mengubah proses berpikir Messi. Dan dirinya memutuskan untuk tetap bertahan di El Barca. Keputusan Messi untuk bertahan membuahkan hasil. Pasalnya, di musim berikutnya, La Pulga sukses membawa Barcelona meraih treble winner. Terima kasih telah menonton!